Kalau yang disini nih, ini sudah berprestasi belum ikannya? Ya, udah sih, udah Udah ya? Lata-lata apa ini gelarnya? Grand Champion Apa aja ya? Pertama saya suka britosai Karena murah mas Jadi kalau teman-teman pelihara dirumah dari 30 cm, 1 tahun kok tetep 30-35 cm mungkin ada yang kurang Gak tau apanya itu Kira-kira apanya? Di sini yang awam jadi paham Semua bisa main koi Di sini Koispedia Semua bisa main koi Halo guys, sahabat Koispedia yang awam jadi paham Ketemu lagi dengan kita saat sekarang bersama Pak Dua Ivan Halo Dan ini di kolamnya Jadi kolam yang sempat jadi perbincangan di dunia perkoyan Kolam Pak Dua Ivan, kolamnya gini Wah ternyata hari ini saya punya kesempatan untuk berkunjung ke tempatnya beliau dan kita melihat ikan-ikannya yang ada di sini Nah ini saya tanya dulu, mulai kapan nih suka sama koi? Saya kalau koi 2012 kurang lebih ya 2012, dah lama dah ya? Lama, lama Dah lama, 2012 itu mulainya gimana? Suka, pelihara atau? Pelihara dulu kolam kecil sih Pelihara kolam kecil Ukuran kolamnya dua kali satu setengah lah Dua kali satu setengah Dalamnya cuma 80 cm Di sini juga? Enggak, di Kelapa Gede Oh Kelapa Gede Terus sekarang main show dan bialanya tuh kelihatan gak? Banyak banget biala disana Sekarang main show, nah main show ini mulai kapan ini main show? Yang rame kemarin sebenarnya dalam 2016 pernah, tapi cuma sekali Habis itu yang intens itu mulai Maret atau April 2021 Jadi tiga tahun sih Pandemi ya berarti? Pas pandemi, tiga tahun ini lah Tiga tahun ini Jadi kayaknya sempet jadi orang gabut juga ya mungkin Pada pandemi itu kan banyak orang gabut ya di rumah Ya bener bener Ikut show, akhirnya 2021 ikut show Nah jadilah seperti ini Ada ikan-ikan koi banyak sekali di sini beserta pialanya Nah kadang kan kalau pemain show ya Itu kalau tak lihat kan rata-rata ikannya nitip di handler Ya Nitip di dealer Nitip di farm Kalau dari Pak Doha Evan ini gimana? Saya kebetulan dua-dua Dua-dua? Jadi awalnya dulu di lewat dealer Dari samurai Terus kemudian mulai belajar Belajar keeping sendiri Dan dibawa show juga Dibawa show juga? Jadi mungkin ikannya mungkin ya 50%-50% lah 50% di rumah 50% dari dealer 50% ada di dealer Kalau yang di sini nih, ini sudah berprestasi belum ikannya? Ya udah sih udah Udah ya? Lata-lata apa ini gelarnya? Grand Champion Grand Champion? Oh gendang Grand Champion, mulai size berapa yang di sini? Ini mungkin 55% paling kecil ya Karena beberapa saya keeping dari Tosai sih Seberapa keeping dari Tosai 55% paling kecil, paling gede ya? 85% 85% 80% lebih ya Itu langsung ambil dari Jepang? Ini impor semua kan ya? Impor semua ya Langsung ambil dari Jepang? Ya Jadi dari Jepang Tosai langsung masuk ke sini? Ya Tosai langsung masuk ke sini Nah ini pengalamannya gimana? Supaya ikan dari Tosai sampai menjadi Grand Champion Yang dilakukan apa aja? Kesulitan-kesulitan apa aja ya? Pertama saya suka beli Tosai Karena murah mas Murah, oke Yang pertama murah beli Tosai Jangan beli yang GC, mahal Jadi karena Tosai, tapi kan kita lihat Rata-rata saya beli itu size di bawah 30 lah Di bawah 30 ya Tosai Cuma kan kita lihat potensinya dulu Potensinya bagus Terus Biasanya minimal itu saya keeping 1 tahun Yang ini udah beberapa sih Kayak Golden Corn, ada Kohaku, Hiyutsuri Tadi ya itu dari kecil semua sih Cepet kok, kalau dari Tosai kan kita sampai ke Nisai itu paling 1 tahun itu sudah Sudah masuk ke 60-65 sudah bisa bakso sih 1 tahun ya? Ya, 1 tahun Sudah bisa ya? Sudah bisa Dari 30 menjadi 60-65 Iya, 60-65 itu pas tuh Nggak tahu Jadi kalau teman-teman pelihara di rumah dari 30 cm 1 tahun kok tetap 30-35 mungkin ada yang kurang, nggak tahu apanya itu Kira-kira apanya? Kan ada nih Aku sendiri pernah mengalami dari 30 cm 2 tahun pun nggak sampai mencapai 40 cm Mungkin dari bloodline dulu ya Bloodline Bloodline ikannya dulu Terus body structure Body structure Ya kita pilih body structure ikannya Kalau sudah kita yakin itu biasanya cepat Dan yang pasti kolam dan pemberian pakan Kualitas air dan pemberian pakan Oke, kalau di sini kualitas air yang dicari yang gimana? Tadi kan 1 tahun 65 cm Kalau Mas Suba lihat kan kolam saya ini nggak bening-bening lah maksudnya Iya nggak Kolamnya ya nggak bisa bening karena kita memang lihatnya di parameter Jadi saya nggak lihat bening atau nggak ya tapi lebih lihat parameter yang saya ukur Oh jadi Ya tes-tes Kandungan ya lebih kandungan airnya ya Kandungan, betul Jadi bukan yang dilihat mata lah tapi memang dites gitu Tadi kan kita sempat sharing juga kalau di Jepang paling bagus itu koi itu sebenarnya dimatpon Ya betul Kalau dimatpon kan kita lihat ikannya aja nggak bisa itu butek banget lah Iya nggak kelihatan Nggak kelihatan bener Tapi kan itu bagus Kira-kira sama filosofinya gitu Oh gitu Jadi kandungan air di kolam ini dibikin sama kayak air di Jepang gitu? Dicoba tapi kan kayaknya belum pernah ngukur secara detail ya Tapi kandungan mineral makronya sih coba saya kejar gitu Oh gitu Itu dari apa aja yang penting? Yang penting kalsium, magnesium Wah itu ngukurnya kalau kita kayak aku sendiri masih susah nih ngukurnya Pakai apa itu ngukurnya? Ada sih dibak tes di lab juga bisa Oh gitu Nge-lab sendiri bisa? Bisa Bisa nge-tes sendiri ya? Bisa nge-tes Ada alatnya? Kalau sampai ke turunan mineralnya nggak kita harus bawa ke lab Oh harus ke lab? Harus ke lab Oke 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 Jadi nanti kita cari informasi di tempat kita Mungkin di kota kita masing-masing Kalau ada dinas perikanan atau apa Mungkin mereka punya laboratorium untuk uji air Kita tanya, kita cek air kolam kita supaya ikan kita bisa seperti ini Ini paling keren Karena banyak yang pengen liput kolamnya padol Ivan dong Itu kan kolam paling istimewa katanya Kalau saya kan masih katanya kolam paling istimewa Setelah saya lihat kesini ternyata memang ikannya oke banget Dan yang apa ya Yang dari tos saya pun nggak kelihatan Ini ada yang GC kemarin kita juga ketemu di Bandung ya Iya iya Di Bandung kita ketemu Ini hiu curi ada dari sinoda dua ekor Ini dapat GC dan bis ya kemarin Iya Terus apa lagi untuk menunjang kesehatan ikan selain dari air? Mungkin lebih Setiap harinya ya kita mesti perhatiin sih kalau poin Dari apa nyari? Dari pergerakan Pergerakan Dari apa Saya lebih lihat ke pergerakan Dan biasanya kalau cara makannya sih ya Cara makannya kalau udah nggak terlalu ini saya puasakan Oh gitu Kalau rada males makannya saya langsung seton pakan sih Oh iya Jadi puasa itu oke Jadi puasa itu ada jadwal rutin atau? Ada jadwal rutin Tetapi kalau kondisi kolamnya ini kita rasa kurang enak nih Karena ikan biasanya males tuh makan Iya 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 Biasanya langsung saya puasakan Jadi satu dua hari itu sering sih Oh gitu loh Dan Pemberian pakannya saya sih nggak terlalu banyak sebetulnya Mungkin kalau kolam ini kan Dua puluh sekian ikan ya Terus Mungkin saiznya di lapan puluh Itu paling satu hari saya setengah kilo Setengah kilo satu hari Ya tapi ini saya bagi Bagi tuh Apanya Kolamnya berapa ton? Ini sih 35 ton 35 ton kedalaman 1,4 1,4 Satu setengah kilo ya untuk 20 ekor Setengah kilo Oh setengah kilo Setengah kilo sehari Setengah kilo sehari Setengah kilo sehari oke 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 Siti aku pakai Ya kalau saya sih banyak Banyak Karena pakannya pasti premium ya Jadi banyak Oke jadi setengah kilo oke lanjut Ya itu sih lebih ke Kalau ada ikan apa Yang agak kondisinya kurang Kita harus bisa handle sendiri sih Oke Jadi harus siap di Apa sendiri di handle Jadi kita tahu ya Kalau kita udah mengamati ikan setiap hari Kita akan tahu ya Pergerakan ikan Betul Kira-kira gak enak badan Itu kita tahu ya Ya kita tahu Jadi gak harus Tanya ke Ini ikanku sehat apa enggak Kadang kan berbusa gini Orang udah takut nih Oh iya Jadi kalau ada Oh kolamku berbusa Ini ikanku kenapa Gitu kan Sering sekali banyak pertanyaan seperti itu Jadi ini gak apa-apa ya Gak apa-apa Gak apa-apa Ini kenapa kok Ada busa Ini puasa Oh karena puasa Kalau puasa Kalau saya berbusa Kalau gak puasa gak Enggak Oh gitu Kenapa? Efek dari mana Mungkin di Itu ya Di bakterinya ya Bakterinya Oke oke Nah ini teman-teman kita Harus belajar banyak ya Dari sini Ikan bisa jumbo Dipelihara di sini Dari tosai Atau dari ukuran di bawah 1 tahun Sampai mencapai Berapa tadi paling gede 80 ya Iya Sampai 80 cm Ini ikan impor semua Jadi kalau ikan Indonesia Mungkin juga bisa diperlakukan Seperti ini Tinggal kita milih Apa? Bloodline ya tadi Bloodline sama bodi yang Kira-kira bisa jumbo Jumbo Dan terutama dari Tosai kenisanya itu gak boleh telat sih Kan itu Golden Apa? Masa pertumbuhannya Masih disitu Gak Biasanya kalau Tosai kenisanya itu Misalnya rada bantet Biasanya belakangnya gak kekejar gitu Oh gitu Yang penting setahun awal Jadi misal Sering karantina itu pengaruh? Sering puasa? Sering puasa? Iya pasti pengaruh Pasti pengaruh Itu nanti efek kepertumbuhan juga? Tergantung nih puasanya nih Kalau Kalau saya sih puasa oke Cuma jangan terlalu lama Jangan terlalu lama Kadang kan gini Ada penjual ikan nih Iya Penjual ikan Ikan ukuran Tosai ya Umur Tosai Di misal 25-30 Itu puasa sampai 2 minggu Bahkan sampai 1 bulan Oh kelamaan ya Baru dijual kan Kelamaan sih Itu kelamaan ya? Kalau menurut saya ya Jadi kalau mungkin penjual Paling tidak Harus kasih pakan Iya Kan ada penjual tuh Ikannya belum laku Dipuasain terus Sampai ikannya laku Itu kan ada Jadi itu menggambat pertumbuhan? Kalau dari Tosai ya Takutnya yang kejat Menggambat ya Oke Jadi kalau masih Tosai Lebih baik Walaupun ikan itu Belum laku di Tempat kita Atau dealer Tetap kasih makan Jadi supaya Pertumbuhnya bagus Jadi jangan terlalu padat mungkin Iya Iya Oke Kalau untuk yang di sana Apa itu? Itu nanti buat Buat show Minggu ini ya Di Garut Kita mau angkat beberapa Kita mau karantina sih Hari ini Oke Oke Kalau ikannya di sini Yang paling menurut Padua Ilvan Yang paling keren yang mana? Yang paling disukai pasti ada dong Hehehe Atau kalau semuanya kan pasti semua suka Tapi yang paling suka yang mana? Iya Yang paling suka Sekarang ya Mungkin golden corn lah Kondisinya hari ini lah Golden corn Kenapa golden corn? Ya Karena tadi dari kecil terus Ya cukup istimewa ikannya Karena susah bikinnya juga Iya Nanti kita angkat ya coba Itu nanti kita angkat Oke oke Nah kalau untuk Eee Ukuran segini Kan pasti nanti temen-temen Ada yang tanya Nih kok nggak dibahas pompa Gitu Biasanya ada yang tanya nih Pompanya berapa Listriknya berapa Kalau listrik jangan dihitung lah ya Kita tahu lah Kalau listrik kolam Pasti ya lumayan Tinggal kita milih Alatnya yang low weight Atau yang weightnya standar Kalau ini pakai yang apa ya? Ini saya pakai pompa Aquarium sebetulnya Pompa Aquarium? Iya Oke Cuma banyak Yang deket Airnya berapa? Ini 1 pompa 12600 Lpd Jadi pompennya kecil 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 12600 600 600 Liter per jam 600 Kenapa? 12600 Oh 12600 Liter per jam Liter per jam 1 pompa 2 Ini ada Sekarang posisi 10 Oh 10 Ya 4 cm Tapi kan pompa kecil Pompa kecil ya Jadi totalnya segitu Totalnya sekitar 120 ribu lah 120 ribu Jadi kalau dibagi ke kolam ya Turnovernya 4 kali Di atas 4 kali Oke 4 kali lebih Nah dari pompa Pompa ini 12600 Ada 10 pompa Totanya segitu Berarti ya Itu pompa yang pakai yang apa? Saya pakai fluval Yang kayak apa itu? Aku belum Di browsing aja Jadi ini nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka ya Ada PET Ada PETnya Nggak bisa dibuka Nah terus yang Pendukung lainnya kan ada media filter nih Iya Medianya pakai apa aja? Kalau untuk kolam ini Kalau mekaniknya sih Saya nggak pakai RDF Pakai mat Saya pakai Kuriamat Kuriamat Terus yang besar sebenarnya kolam ini di Chamber Bakterinya Chamber Bakterinya tuh Ukurannya kurang lebih 2 meter Kali 1 meter Dalamnya 2 meter Berarti 4 meter kubik Iya ya Sekitar 4 meter kubik Itu full media Jadi memang Kita sebutnya apa ya? Bikin pabrik bakteri lah Ya rumah Kampung Kampungnya bakteri Ya itu Yang dimaksimalkan Medianya apa? Pakai mat tadi? Enggak Kalau yang Biologisnya Pakai Neomedia Sama Marine Pure Marine Pure Marine Pure Yang buat Air laut itu sebetulnya Yang blok Marine Pure itu Oh iya 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 Yang kota itu Yang kota segini ya Iya yang gede itu Ya nanti kita browsing aja ya Sebenarnya kita nggak bisa lihat Di filternya Jadi nanti kita cari videonya aja Atau nanti kita minta ke Java ya Oke jadi Memang harus seperti itu ya? Enggak juga sih Sebetulnya melihat Kondisi kolam masing-masing ya Makanya kan saya nggak Nggak bicara ini yang paling ideal Enggak Tapi memang penentuan media Kemudian semuanya itu Berdasarkan lokasi kolam kita masing-masing Kita kan yang analisa gitu Tapi kalau dari pengalaman saya Untuk Yang saya pakai disini tuh Kalau neo-medial Beneran udah lama sih Saya pakai Mungkin udah dari Empat tahun lebih ya Empat tahun ya Coba-coba kan Pasti coba ini Tau-tau hasilnya gini Lanjut ya Empat tahun ya Lanjut berarti Nah dari Ini semua Saya minta masukan Masukan atau Hasil dari pengalaman Setelah Melakukan Keeping di rumah sendiri Dan nikahnya bisa GC Itu bagaimana? Ya Mungkin di luar sana banyak hobis-hobis yang lebih jago sih Saya tahu sih Yang lebih gila gitu Gila iya Masih banyak ya Banyak-banyak Ntar dicari aja mas Oke Nanti kita keliling-keliling lagi Kita eksekusi ya Ini mungkin kalau tanya kan Karena lihatnya tadi Kan oh ini yang Apa Yang berhasilnya lah Namanya gagalnya kan banyak gitu Ya Ada juga ya Ya ada Ada Angkos belajarnya kan yang mahal Oke Oke Tapi ya itulah Kalau Passion ya Maksudnya kalau suka Koi itu Betul-betul kita perhatiin sih Bisa jadi sih Bisa Bisa Lebih ke passion ya Balik-baliknya kalau Belajar dari orang Jepang kan Mereka gimana naruh hidupnya untuk Keeping koi itu Betul-betul gitu Karena basicnya koi itu ya itu Indahnya itu saat keeping Setiap hari kita lihat ada progress apa Tiap hari Perkembangannya kita percaya Setiap hari Jadi menikmatinya di situ Menikmatinya di situ Atau mahalnya di situ Iya Bisa jadi Bisa jadi Jadi kita bisa lihat Perkembangan ikan setiap hari Apalagi ini kan Nongkronnya di sini Oh iya Nongkronnya di sebelah ini Kaca Langsung perlihatikan Setiap pagi Setiap pagi masih lihat Setiap pagi Bangun tidur Lihat Kalau gabut pun di sini juga Di situ juga Nah ini untuk pemula Harus gimana nih Supaya bisa keeping di rumah sendiri Dan nikahnya bisa juara Ya Mungkin Lebih Satu lebih Selektif Pada saat memilih Terutama kalau mau mulai dari Tosai Lebih selektif Kalau lebih memperhatikan ke kualitas Daripada jumlah Karena nanti kalau Di banyak ya Biasanya kan Kita susah kan nahan untuk belanja Kalau udah banyak tuh Biasanya Kualitasnya juga sulit Iya 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 Dijaga gitu Jadi populasi itu penting Kadang kita nggak kontrol ya Iya Kemudian Ada yang baru nambah Iya Lama-lama penuh Jadi lebih ke selektif Terus Ya pasti pakan kualitas air itu Setiap hari diperhatikan Oke oke Kalau soal hasil nanti show itu kan Berikutnya ya Tapi Iya itu bonus lah kalau saya bilang Tapi proses yang kita lalui Tiap hari itu yang paling penting sih Oke mungkin gitu dulu ya Jadi kita Sudah dapet Dari Pak Duwai Pani Bahwa Kita bisa keeping ikan Di rumah kita sendiri Dengan kolam yang tidak terlalu gede Besar Ini berapa ton tadi 30 35 ton Kecil 35 ton 35 ton Ini isinya ukuran 50-80 cm Ada 20 ekor Kedalaman 1,4 1,4 Oke itu sudah bisa menghasilkan piala sebanyak ini Ini kan dari sini Pialanya banyak banget Oke terima kasih banyak saat waktunya Sama-sama mas Nah teman-teman Sahabat Koispedia yang mau menjadi paham Kita harus selalu Apa ya Tiap hari Pantau lah ikan kita Supaya ikan kita tetap Bagus dan bisa Berprestasi Oke sampai disini dulu Sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.